Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara mengatasi ataupun mengganti mengubah kode akses ataupun 6 digit alpanum di aplikasi mbanking PCA Ya jadi buat teman-teman disini buat kalian ya mungkin ingin mengubah 6 digit alpanum ataupun kode akses dari aplikasi mbanking PCA Jadi 6 digitnya ini ya kode akses yang saya maksud Buat kalian yang mungkin lupa sudah saya buat juga untuk videonya ada di deskripsi video ini Nanti saya akan sediakan link untuk cara mengatasi jika kalian lupa kode akses mbanking PCA Namun di video ini kita akan memulai untuk melakukan dan mengubah kode akses yang tidak lupa Namun kita akan mengubah saja ataupun menggantinya Jadi sampai di halaman ini kalian langsung pilih saja ke menu ganti kode akses di bawah Oke di bagian sini ya di ganti kode akses disini yang berwarna putih yang sudah saya beli tanda di klik sekali Ya sampai disini silahkan kalian tinggal pilih saja di atas kode akses saat ini Kemudian kode akses yang baru kemudian konfirmasi kode akses Kalian inputkan saya disini saya akan mencoba mengubah kode akses yang sebelumnya Dan disini kalian tinggal inputkan saja kode akses saat ini yang kalian pakai Kita akan input terlebih dahulu Kemudian saya akan langsung input kode akses yang baru dan kode akses yang baru juga ya konfirmasinya Oke kita akan input terlebih dahulu Oke disini saya sudah mengubahnya dan langsung pilih ke menu OK Ya kode akses anda telah berhasil diubah Dan disini saya menggunakan kode akses yang lama Jadi untuk pengguna BCA kalian boleh mengganti kode akses dengan menggunakan kode akses yang lama ya Itu diperbolehkan dan ini tidak di jaga dari BCA nya Jadi kita langsung login saya disini menggunakan kode akses yang telah diubah Dan disini saya menggunakan kode akses yang lama juga Kemudian pilih login Ya berhasil disini dan begitulah untuk cara mengubah dan mengganti kode akses di aplikasi mbanking BCA Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye